Kita ke informasi selanjutnya, setelah sekian tahun tertinggal dari negara lain, akhirnya kini Jakarta memiliki mesin parkir meter. Jalan Sabang menjadi jalan pertama yang mulai diperkenalkan dengan mesin parkir meter. Jumat pagi, warga mulai menggunakan 11 mesin parkir meter buatan Swedia di sepanjang Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Mesin parkir yang dipasang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Kamis malam ini, mendapat respon positif dari warga. Menurut saya bagus ya, karena kita menuju ke yang teratur, yang tertib, penggunaan lahan parkirnya juga jadi terarah-arah, enggak nyelap-nyelap, enggak itu. Menurut saya bagus. Parkir meter ini mematok tarif Rp5.000 per jam untuk mobil dan Rp2.000 per jam untuk motor. Alat ini mengharuskan pengguna membayar tarif parkir dengan koin pecahan Rp500 atau Rp1.000. Sulitnya menukarkan uang koin masih menjadi kendala yang dikeluhkan pengguna. Sebetulnya ya termasuk gampang, termasuk susah. Susahnya apa? Kalau enggak ada Rp500-an, nanti bingungnya di situ. Untuk yang parkir lancar, kita ngatur rapi yang benar. Cuman yang punya mobil, kebanyakan yang mau bayar ke masuk koin ini, yang cari koinnya susah. Sehingga kita kehabisan koin yang tuh nuker. Mesin parkir meter dipasang di pinggir trotoar. Saat parkir, pengendara motor dan mobil harus memasukkan sejumlah data ke dalam mesin, seperti jenis kendaraan, nomor polisi, dan durasi parkir. Setelah data masuk, baru transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan cara memasukkan koin. Parkir meter setinggi 170 cm dan lebar 40 cm diharapkan dapat mengatasi parkir liar. Alat ini juga ramah lingkungan karena hanya menggunakan tenaga matahari dalam pengoperasiannya. Kebocoran pendapatan parkir mencapai 70% pertahunnya. Setiap tahunnya DKI Jakarta hanya menerima 22 miliar yang seharusnya mencapai ratusan miliar rupiah. Pengadaan mesin parkir ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah atau mengurangi kebocoran pendapatan parkir tersebut. Delvia Nazari, Reza Nindita melaporkan untuk NET. Yaitu dia tadi upaya, salah satu upaya, supaya Jakarta sebenarnya terlepas dari kemacetan. Walaupun masih awalnya berada di Jalan Sabang, ke depannya kalau memang ini efektif bisa diterapkan di berbagai ruas jalan, terutama jalan-jalan protokol di Jakarta juga, Sakti. Lepas dari macet dan juga lebih teratur untuk parkir di pinggir jalan. Betul, tapi tentunya ini sistem parkir meter yang memang masih menggunakan koin, kemudian struknya juga tidak tertempel ya. Kita harus menginformasikan berapa jam kita parkir, mungkin ke depannya harus lebih diperbaiki kembali. Meskipun dalam uji coba hari pertama masih banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan ke depannya ada hasil yang signifikan. Itu yang paling penting. Terima kasih.